Intro Lumpet di ladang milik warga kecombatan gandusari jawabatan tergalek Ular King Cobra sepanjang 2,5 meter langsung menjadi buruan tim pemadam kebakaran Satpol PPK tergalek King Cobra tersebut awalnya diketahui pemilik kerbun Dan karena takut akhirnya langsung lapor minta bantuan Damkar guna proses evakuasi Berdasarkan keterangan petugas pemadam kebakaran Satpol PPK tergalek Regi di Karyanto mengatakan Bahwa ular tersebut ditemukan di kebun milik Sunarji warga dosen gandu RT6 RW2 Di segan gandusari kejabatan gandusari UK mendapat laporan dari warga pada 27 Januari 2024 sekitar pukul 10.35 WIB Setelah menerima informasi, petugas langsung berangkat ke lokasi Proses evakuasi berlangsung cukup dramatis karena ular yang akan ditangkap sempat berontak lari dan melawan Setelah dilakukan proses evakuasi sekitar 25 menit, akhirnya ular berhasil diamankan Pukul 10.36 WIB Di Indonesia Barat kami mendapatkan kemas masuk perial adanya ular bing cobra di desa gandusari Kecaman gandusari Kabupaten Regalek di kebun milik Bapak Sunarji Kemudian lima personil berangkat menuju ke lokasi Setelah sampai lokasi kami melaksanakan pengisiran sekitar 25 menit, ular berhasil dievakuasi Kemudian ular dibawa ke Mako Satwar BPK Kabupaten Regalek Sementara itu anak pemilik kebun Rizky Valentina Lestari turut mengucapkan terima kasih kepada petugas Damkar Tringgalek Yang telah berhasil mengevakuasi ular king cobra tersebut Ular tersebut diketahui saat ayahnya sedang membersihkan kebun Kemudian melihat ular king cobra di semak-semak Karena takut akhirnya minta bantuan kepada tim Damkar Tringgalek Terima kasih kepada Damkar Kabupaten Regalek Sudah mengevakuasi ular king cobra di tempat ladang sekitar kami Kronologinya Bapak saya sedang membersihkan ladang dan melihat ada king cobra disitu Dan saya kemudian lapor di Damkar Kabupaten Regalek Terima kasih Damkar Kabupaten Regalek Petugas Damkar Tringgalek juga menghimbau kepada masyarakat Agar berhati-hati jika menemukan ular di sekitar lingkungannya Jika tidak memiliki keahlian, petugas berharap agar tidak mencoba menangkap ular itu sendiri Jika membutuhkan bantuan evakuasi petugas Damkar Bisa menggubungi nomor WhatsApp pengaduan di 0811-3505113